Intro Halo salutnya ko, nama ko Lufi Tahoe Hari ini kita mau masak bareng pemenang utama recreate udang asam manis ala Lufi Tahoe Oke kita langsung panggil aja pemenangnya nih Halo, siapa namanya? Aku Sylvie dari Bandung Dari Bandung, ini pemenang recoup challenge udang asam manis Masam manis kemarin ya? Iya, enak banget Thank you, thank you Nah, hari ini kita mau masak bareng lagi nih Kita jadi mau masak menu yang gampang banget Simple tapi pasti bisa bikin di rumah Wah, apa tuh? Pasti tahu ini gak sih baked rice? Iya, iya Baked rice yang pakai saus volcano dan pakai chicken Nanti kita akan bikin garlic butter rice juga Wah, so interesting Interesting kan? Yuk langsung aja kita mulai Sampai jumpa 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 Oke, step awalnya kita akan masak nasinya dulu nih kayak biasa Karena kita mau bikin garlic butter rice kan Jadi kita akan siapin dulu Disini aku ada nasi putih Biasa ya, ini cara orang Asia masak kita pakai jari aja Satu ruas jari di atas permukaan airnya itu Dan kita boleh, hasilnya boleh masukkan Masukkan berasnya Udah cuci ya, cuci 3 kali Seperti biasa Dan boleh disebar gitu Oke ini Ini aku masukkan airnya ya Kita airnya kira-kira aja Sambil boleh diaduk Biar dia tuh, kan dia rata tuh permukaannya Kita bisa ukur aja gitu Oke kita tutup ya, rice bukannya Masak, sampai dia matang ya Nah kasih aku tau nih, kalau Miaco Nano MCM508SBC ini Pastinya nih, pancinya itu anti lengket dan 10 kali lebih tahan lama Wow Jadi juga kalau kita masak tuh gak perlu takut Kan suka, kalau lengket kan susah bersihnya tuh Dan yang paling kesuka nih ya, kapasitasnya juga besar Dan warnanya cantik kayak rose gold gitu kan Iya sih, cantik banget buat ditaruh di dapur ya Untuk dapur tuh kayak nambah estetika gitu Ya, jadi kita sebelum masak nasinya Kita harus pastikan dia matang Baru kita akan lanjut ke step selanjutnya Oke, Kak Sylvie Untuk step awalnya kita akan marinasi ayamnya Ini yang basic aja ya Garam, lada Kita akan bumbuin dulu biar dia meresap Nanti baru kita akan coating dengan tepung, telur, dan tepung roti Jadi kayak digoreng kayak kacu gitu Oh kayak kacu ya Marinasinya berapa lama nih? Kita marinasi minimal 15 menit sih Minimal ya 15 menit Aku kasih garam ya Ntar diaduk aja Dibalik-balikin gitu aja Atau boleh pakai sendok aja Enak pakai ini kayaknya ya? Boleh, boleh Lada Kalau kalian mau lebih mendok nih bisa banget dikasih garlic powder Dikasih onion powder Itu bebas ya Kayaknya pakai paprika powder juga enak biar bisa lebih Dan warnanya lebih merah-merah gitu ya Lebih merah Tapi kalau misalkan paprika powder kebanyakan Dia itu dipakai buat yang kayak Hot chicken Yang kayak western Ini kita sebenarnya agak-agak asian sih Agak asian Karena kita akan bikin saus volcano nya Jadi kayak Jepang-Jepang Twist gitu loh Ya, tapi nasinya kita akan bikin garlic butter rice Jadi lebih rich, lebih buttery, garlicy kan Ini juga kalau kalian mau didiamkan semalam Jadi kalau teknik ayam itu banyak banget Ini namanya teknik yang basic banget Ada yang brining, ada yang pakai buttermilk Kalau brining itu dia itu direndam dengan air garam Yang sudah dibumbui dengan spices Tapi kalau ada yang tahap kedua Buttermilk itu dia itu direndam semalaman dengan susu Itu hasil ayamnya bakalan lebih juicy lagi Karena ada asem dari susu Ya, ini kita akan diamkan kurang lebih 15 menit Setelah itu kita akan lanjut ke nasinya ya Oke, Kak Silvi kita lanjut masak garlic butter rice nya Dan di sini kita akan menggunakan kompor gas 2 tungku Miyako KG502 C Wayang Ya, kita akan lanjut nih pasesnya Jadi kan bikin garlic butter rice itu kan pastinya kita butuh garlic Garlic Bawang putih yang sudah dicincang sebelumnya Kalau kalian suka yang gede-gede diiris juga boleh Kan ada yang kayak Japanese fried rice gitu ya Itu sebenarnya optional Dan di sini kita akan ada bahan-bahan lain seperti jagung Jadi jagung ini fungsinya kasih dia warna cakep dan kasih rasa manis Ya kan, kasih rasa manis Kalau misalkan mau kasih wortel itu juga boleh Cuma pastikan wortelnya itu dipotong super duper kecil biar cepat matang Ya, dan pastinya kita butuh butter Ya, kalau di rumah mau pakai margarin juga boleh Cuma kan kalau butter kan taste-nya beda ya Ada something yang kayak lebih milky dia, lebih milky Oke, jadi di sini aku akan potong dulu daun bawangnya Nah, ini kalau potong itu kecepatan memang urusan terakhir sebenarnya Yang penting adalah presisi aja Ini kita akan potong iris-iris Kalau suka yang panjang-panjang kayak gini juga boleh Itu balik ke tekstur sih Kalian suka yang utuh atau nggak yang kecil-kecil gitu Kita akan potong Nah, jadi pastikan Aku sih sukanya yang kecil-kecil gini ya Oke, kita potong-potong Memang kira-kira sih aku bakalan pakenya ini Satu batang ya Oke, ini kalau pakai pisau pokoknya hati-hati ya Oke, kira-kira segini cukup Jangan terlalu banyak Karena kan kita nggak mau dia tuh kayak overpowering nasi gorengnya Oke, kita akan lanjut masak garlic butter rice-nya Dan di sini kita akan menggunakan deep fry pan miyakol diameter 28 cm Nah, pertama-tama nih ya Kita akan masukkan batternya dulu pastinya Kita akan Boleh? Kita akan nyalakan Kumpurnya Oke Apinya masuk terlalu besar Api sedang aja ya Api sedang ke kecil aja Nanti kalau udah masuk nasinya baru kita akan api gede Oke Selvi akan masak, aku akan instruksikan ya Yang kurang lebih kita kasihnya tuh Satu setengah sendok makan Karena ini kan garlic butter rice Jadi Si garlic butternya jangan malu-malu Oke Nah Kita tunggu dia sampai dia benar-benar meleleh Dan di sini aku mau info nih ya Kalau kompor ini memiliki motif Dan juga nuansa batik yang cantik nih Jadi kalau misalkan di rumah suka yang nuansa-nuansa yang kayak batik, goyang itu pas banget Dan juga ada kaki vakum Jadi tuh kompornya Dia lebih stabil Enggak gampang kegeser-geser Iya Kalau keselenggak kan tuh kegeser kan Biasanya suka Iya betul-betul Pokoknya dia lebih stabil Dan juga warnanya lebih halus Karena dia itu pakai teknologi powder coating Oke kita masukkan Buang butingnya dulu ya Kita masak, make sure dia itu benar-benar harum Sampai dia harum aja Kita boleh masukkan daun bawang Tapi yang bagian putihnya dulu ya Supaya lebih wangi Iya wangi Nanti yang bagian hijaunya kita akan finishing di akhir aja Dan kita akan siapkan nasinya Oke ini aku langsung masukkan nasinya Jadi kira-kira ini kita porsinya untuk dimasak di satu ramakin gitu Kalau ini mau dipakainya untuk semacam kayak aluminium foil itu juga boleh banget kok Kayaknya bisa bikin ide jualan juga ini ya Bisa banget Pakai cupnya yang kecil-kecil gitu ya Ini bisa banget ini Oke kalau nasinya udah masuk Kita boleh masukkan jagungnya ya Ini jagungnya sudah matang ya Kalau misalkan kalian mau masaknya itu yang jagungnya, jagungnya sudah kalen Jadi sudah matang sebenarnya Kalau mau yang masih fresh, make sure sudah dipukus dulu Terus kalian iris gitu Ini sorry Ini kalau masak kan udah masuk ya Nah kalau nasi goreng itu pentingnya ini yang bagian sini kita harus digini-ginikan Nah jadi kalau nasi goreng itu kan nggak boleh Lama-lama ya Maksudnya nggak boleh lama di api kecil Kenapa kalau di api kecil dia kan masuk tapi di api kecil tuh Yang ada nasinya malah banyak bukannya kering gitu Jadi kasih lebih di sini Kita make sure yang bagian-bagian gumpang seperti ini Kita akan tekan gini ya Supaya terbisa-bisa ya Bawang hamil harus diginiin aja Nah itu kita akan mulai bumbuiin ya Eh sudah diaduk Kita akan bumbui ya dengan garam, pada Dan aku akan kasih sedikit gula Jadi gula itu berfungsi sebagai penyedap sebenarnya Jadi kadang-kadang tuh ada ya yang masak nih Ini kayaknya udah asinnya pak, tapi kok nggak keluar rasanya kan Itulah fungsinya gula di resep Untuk menambah rasa gurih ya Menambah rasa gurih Oke, kita kasih garam Ini wangi banget nih Kalau misalkan lebih suka asian Kalian bisa tambahin dengan setiap asin Saus siram, itu bebas Lada Ini kalau mau pakai lada hitam juga boleh ya Ya, kalau dia siapnya agak besar sedikit Dia mulai terpisah kan? Karena mulai kegoreng, mulai kering soalnya Kita kasih juga sedikit aja gula Karena jagungnya sudah manis kan, jadi hati-hati ya Penggunaan bahan bakunya Sedikit aja Nah ini opsional ya Aku suka menambahkan garlic powder Bubuk bawang putih biar lebih harum pastinya Dan kita pakai sedikit bubuk jamur Ini mau pakai yang ayam juga boleh ya Kalau kalian ada opsi vegan Kalian bisa ganti mentekanya dengan margarin Diganti dengan jamur Itu kan jadi lebih vegan Ya, lebih vegan Nah nasi gorengnya sendiri Kita bikinnya jangan terlalu menduk sampai yang kayak Yang berasa banget gitu Berasa banget gitu Kalau kira-kira kalau pakai garlic butter rice Toppingnya jangan sampai yang terlalu heavy banget gitu Supaya rasanya juga nanti akan nabrak ya Ya, bener Nah ini kan udah mulai kering ya Ya Nah ini kita coba kosek dulu ya Ini api kita gedein Ini namanya digoreng baru Kecuali kalau kita punya wok ya Itu boleh banget kalau pakai wok Cuma kadang-kadang kalau buat yang masih takutnya Mungkin di rumah mau coba masak Mungkin caranya paling aman sih menurut aku Saling aman Jadi kalian make sure semua bahan tercampur rata Baru kalian gedein apinya Dan kalian baru toast gitu Oke, kita lihat Iya, dia kayak udah kegoreng ya Sudahlah terpisah-pisah Terpisah dan kegoreng juga Nah disaat inilah Kalau bahan-bahan udah nyampur Kita boleh masukin yang hijaunya ya Oke Ini sini daun yang hijau Ya ditambah bagus warna Ditambah bagus warnanya Ini kalau pakai waffle juga cakep banget sih Ya Jadi Battery, garlicky Ada wangi manis lebih jagung Dan juga di finishing dengan daun bawang yang bener-bener bikin lebih wangi lagi Tapi make sure pas masuk daun bawangnya Daun bawangnya udah matang Kita baru akan matiin ya Ini udah cukup ya Ini kita matiin Ya Jadi kita gak mau ada bau daun bawang mentah gitu loh Hmm Nah ini kalau udah Kita akan lanjut ke step selanjutnya Oke Kasih tapi kita lanjut ke proses coating ayamnya Di sini kan kita pakai paha ayam ya By the way Kalau kalian mau ganti dengan dada juga boleh Cuma kalau pakai paha pasti akan lebih juicy ya Lebih juicy Kalau dada lentan kering Dan di sini kita akan bikin coatingannya Jadi ada tiga tahap ya Ini yang benar-benar basic banget sih Tepung Ada telur Kita akan pecahkan Dan pakai tepung roti Karena ada dua tuh Ada yang panko Ada yang tepung roti biasa Aku sih lebih suka kalau goreng-goreng pakai yang panko ya Dia lebih crispy Ada ekstradiornya dibandingkan tepung roti biasa Oke Kita pecahkan dua butir telur Jadi fungsi tepung di awal itu Biar ayamnya itu saat digoreng Dia itu gak lepas Pasti dia berfungsi sebagai Apa ya Sebagai lem Sebagai lem ya Kalau kalian dari ayam ke telur Ke tepung roti digoreng Otomatis pas digoreng dia bakalan Copot-copot pasti Jadi harus ada ini Ya harus dikocok aja ya Ini juga sambil aku kasih garam ya Jadi kita seasonnya Cuma di tahap ini aja Kalau kakak mau kasih susu juga boleh kok sebenarnya Kalau mungkin suka katsu yang lebih milky Lebih ada bau-bau susu itu boleh banget Sedikit aja ya Karena sudah kita marinasi si ayam di awal Sebenarnya kita akan coating dulu dengan tepung Tapi tepungnya ini kita gak tebel-tebel ya Cuma asal sampai dia itu tertutupi aja permukaan ayamnya Dengan tepung terigunya Oke Ya Kayak gini ya Kita tepet Seperti Ini misalkan kalau mau dibikin chicken bites Dipotong kecil-kecil Kalau gak ada waktu kan Ini lama nih gorengnya Bisa juga kita potong kecil-kecil jadi kayak chicken bites gitu Itu boleh gak masalah Oke Ya Oke Boleh? Silahkan Jadi ini kalau mau usaha catering tuh Paling sering bikin kayak gini nih Chicken katsu, bento anak-anak Kayaknya paling gampang dan paling Iya Anak-anak suka gitu ya Anak suka Jadi bener-bener make sure dikena Tapi jangan sampai ketebelan ya Kita gak mau makan tepung yang terlalu tebal Nah kayak gini Oke Ini aku agak tap-tap sedikit biar apa Selat-selat ayam itu kena semua Kalau udah seperti ini Kita akan tap-tap sedikit Biar gak ada tepung yang terlalu tebal Kita baru masukkan ke bahan basah Kayak gini Ada juga kan Kalau misalkan Kalian mau bikin goreng tempura pakai batter Masa pakai telur lagi Dari tepung langsung ke adonan batter tempura Itu Pokoknya kita mau bikin katsu tapi Ya Kayak sama Kita balik Make sure ke coating semua kayak gini Kalau udah Kita akan angkat Langsung ke tepung roti Yes Kita angkat kayak gini Make sure jangan terlalu basah ya Ini cuma sebagai lem doang Baru kita masuk ke sini Nah Nanti kita akan pindah pakai tangan di sini Jadi kalau aku Sukanya tuh kalau bikin chicken katsu Selalu aku tumbuk begini dulu Make sure udah ke coating Baru kita tekan-tekan gitu ya Kita tekan Kita tekan biar apa Biar dia punya itu benar benar nempel Jadi kita Atakan pakai tangan kayak gini Kita ambil Kita tekan Jadi nanti pasti goreng juga cakep ayamnya Ini ayamnya juga tipis kan Nggak tebal ya Jadi dia matangnya cepat kok Sampai dia seperti ini Kita pindahkan ke sebelah sini Nah kalau ayamnya sudah tercoating kayak begini Kita akan lanjut ke proses penggorengan Oke Kasih sampai kita lanjut proses penggorengannya Kita akan goreng ayamnya Dan di sini kita akan goreng Menggunakan deep fry pan miyako Diameter 24 Ini kita akan kayak shallow fry gitu Dikoresh sampai dia matang Crispy dan juga kayak Matang maksudnya ya Kita akan tuangkan minyak Cukup kita panaskin dulu Jadi kan kita goreng ayam nih Api jangan terlalu besar Api sedang kekecil ya Api sedang kekecil ya Jadi make sure warnanya cakep Nanti dia juga matang sampai ke tengah-tengahnya kan Karena kalau kita takutnya kegedean Dia udah coklat banget warnanya tapi Dalamnya belum matang Tapi jarang banget Kalau paha itu bagus banget buat beginner friendly Karena kan kandungan lemaknya tinggi ya Dia sangat susah untuk over cook Itu jarang Kalau sampai over cook Berarti udah parah banget tuh Karena kalau Dada kan rentan ya Dia kan dagingnya kan Kebanyakan daging Jarang ada lemak Jadi kalau dada itu lebih cepat over cook Dibandingkan dengan paha Dibandingkan dengan paha Paha kan lemaknya tinggi Jadi meskipun digoreng pun Dia akan tetap moist Jadi kalau goreng-goreng Sarankan pakai paha Kalau dada itu bagusnya buat yang something Yang di-bake Yang di-poach Atau nggak dibikin ayam suwir aja sih Jadi kalau untuk digoreng di-fry Supaya nggak terlalu disarankan Karena rentan untuk over cook Atau nggak kering Ya kan kalau kering Serut ya di lehernya Serut ya Ini ayamnya Sudah di-coating sebelumnya Kita tunggu dulu sampai Panas dulu ya Oke Kita goreng ayamnya ya Ditaruh gitu Ini kita di-api kecil sekali Karena kita mau make sure Dia itu mateng Ada cara kedua juga Cara orang Di mana dia cuma goreng Untuk mencari warna Terus di-finishing di oven Oh Cara aman Cara paling aman Nggak mungkin over cook Karena kalau di oven Slow cook tuh ya di oven Itu nggak bakalan over cook Nggak mungkin Oke Ini kita akan goreng Jadi kurang lebih Nanti sampai dia agak ngeset kulitnya Kita akan bolak-balik Sampai dia tuh golden brown ya warnanya Jadi warnanya lebih kayak appealing gitu loh Ini kita bolak-balik ya Biar rata warnanya Jadi patokannya ada di warnanya aja sih Hmm Kan kurang lebih kita goreng Itu 5-8 menit Di api kecil banget Jadi Pasti ayamnya matang juga Karena nanti selama proses Kita kan akan tiriskan dia nih Iya Selama proses tiriskan pun Dia kan resting kan Masih panas juga Masih lanjut proses masaknya Masaknya Jadi kalau kadang-kadang Kalau kita masak sesuatu Kayak ayam, sapi Bagusnya Setelah dia matang Bukannya dia pasti buka tuh Dia masih merah Itu sebenarnya bukan Dia belum matang Tapi dia harus resting dulu Gitu Jadi kalau goreng-goreng ayam Apapun itu jangan langsung dipotong Ya Diamkan dulu Jadi jusnya keluar Dia akan keserap lagi Nanti setelah dipotong Dia pasti matang sempurna Gitu Resting namanya Minimal resting kayak 2-3 menit lagi sih Hmm Oke Warnanya udah bagus Dan kalian lihat Ini pasti kan minyaknya mulai terpecik-pecik gitu kan Itu artinya kandungan air daripada ayamnya sudah mulai keluar Artinya itu ayamnya sudah matang Ya Berarti airnya sudah mulai keluar tuh Kita akan angkat Sampai warnanya kayak begini Ya Mogen brown Jangan terlalu gosong ya Kita akan tiriskan Dan kita akan sisihkan ya Dimatiin juga kompornya Oke deh Nah sekarang kita akan lanjut Kita mau bikin sausnya Saus Volcano-nya Assembling Dan kita akan panggang Oke kita lanjut Jadi sebelum kita assembling Kita harus bikin sausnya Di sini kita mau bikin saus Volcano Saus Volcano itu sebenarnya itu mayonaise Yang dikasih Sambal dan tomat Tapi karena kita bikin agak asian sedikit Jadi yang kayak rasalan Jepang gitu Kita kasih minyak wijen sedikit Oke Jadi ada bau khasnya ya Uang wanginya ya Nah ini boleh nih Kas yulfi Kita masukkan semua mayonaise Semuanya aja Semuanya aja Dan di sini kan untuk sausnya itu Kalau buat anak-anak Kalian bisa skip sambalnya Cuma saus dan mayo aja ya Ganti dengan tomat Tapi kan kita kan mau bikin agak Pedas-pedas Apa asem-asem gitu ya Jadi kita mau campurkan duanya Campurin aja Masukkan semuanya Tapi buat anak-anak Kalau nggak bisa makan cabai Pakai tomat aja Nggak usah pakai sambal ya Nih kita masukkan Mau pedas kayak Mau lebih light Terserah ya Dan Minyak wijen Ini jangan terlalu banyak ya Kita cuma mau Dia itu keluar baunya Tapi jangan sampai kita Taste The minyak wijen Itu udah full powering berarti Ya Terakhir aja Oke cukup Sambil diaduk Ya Langsung keluar ya baunya ya Ini kita akan kasih Sedikit aja Karena kan si mayonaise Kita sudah ke season ya Cuma kita harus season everything Ya Kira-kira aja Dan sedikit lada Sedikit aja Kalau misalkan ini ya Sebenarnya enaknya kalau pakai mayonaise ya Itu versatile banget Mayonaise dikasih Chopped garlic Jadinya aioli Kita bisa kasih yang namanya potongan pasti Dikasih garlic Dikasih capers Jadinya scissor dressing Jadi banyak macam sih Kalau dikasih tomat doang Jadinya tuh thousand island Thousand island Jadi banyak macam banget yang kalian bisa pakai Untuk saus ini Ya Sampai warna cakep kayak gini tuh Nah kita akan sisikan dulu ya Oke Kita akan sisikan Dan disini Ya Nasinya Nah boleh nih Kasih Lvi Ditata ya Jadi kita kasih Kita kasih jeda Satu setengah cm aja Jadi jangan sampai full banget Karena nanti kan ada penambahan ayam Dan juga ada sausnya Nah Ini nasinya tuh harum banget Ini kalau di rumah sih anak-anak masih suka sih Ini gini doang juga sebenarnya udah enak ya Hmm udah enak Dan gampang banget ya begini ya Iya Gampang dan cepat Buat sarapan cocok nih Buat sarapan Sarapan berat gitu Ini juga make sure kalau nasi goreng apinya besar ya Jadi ke charge gitu Kayak nasi kan Kayak Jagungnya tuh kebakar ya Iya Jadi lebih wangi Coklat-coklat gitu Jangan kayak nasi aduk doang itu Kurang ya Kalau udah kayak begini Ya ini ayamnya Sudah resting Ini kita akan potong-potong ya Jadi sebenarnya ada juga yang ditaruh langsung gitu Tapi kan kayak gini kan agak susah ya makannya ya Jadi kita akan potong dulu Jadi nanti pas makan juga lebih gampang Loh ya juicy banget Loh Dia tuh matang Tapi juicy banget tuh Hmm masih kuah airnya tuh ya Kalau bagiannya ini Jangan kira ini gak mateng Bagian pahal itu kan red meat Dark meat Jadi pastinya Kalau digoreng pun gak mungkin seputih dada Jadi jangan sampai sal kaprah ini gak mateng Enggak Ini emang bagian dark meat Jadi emang dagingnya itu lebih gelap Kita akan tata ya Eh Sorry ya Boleh Terus atasnya mungkin kalau gak mau digoreng-goreng Dikasih salmon Salmon Jadi nasinya itu Setelah disajikan kayak gini Kita taruh ilisan salmon diatasnya Kita kasih saus volcano dibakar Itu enak banget sih Itu kayak rasuran Jepang gitu ya Ini kurang lebih seperti ini ya Nah kalau udah Kan udah ditata seperti ini nih Saus volcano yang udah kita bikin Boleh ditaburin diatasnya Kayak gini-gisi Makanya Ini cuma asal di-spread doang Pokoknya ketutup ya Ketutupan aja Yang samping-sampingnya juga ya Nanti kalau udah jadi Kita akan cover atasnya Dengan keju Yang banyak Jadi nanti makannya itu kayak Satisfying banget kan Si mayonnaisenya bakalan kebakar Jadinya wangi Dan keju juga melting Jadi pas makan itu Barangan nasi Katsu Dan juga saus atasnya Pokoknya jangan pelit-pelit saus ya Jangan pelit-pelit Kadang-kadang kita bisa Ask for more sauce Kalau di restoran ya Oke Kalau udah Cukup Ini kejunya Kita akan taburin Ini aku pakai keju yang mozzarella ya Kalau pakai cheddar sih boleh Cuma nggak meleleh gitu Kayak kurang apa ya Kurang melting lah Ini kira-kira aja ya Seberapa banyak yang kalian suka Bebas Tidak ada takaran untuk keju Tidak ada takaran Betul betul Oke Cukup Dan kalau udah Sekarang kita akan lanjut ke proses pemanggangan Oke Kak Sylvie Kita sekarang mau panggang baked rice nya Dan kita akan menggunakan oven Miyako tipe OT 261 Tau nggak sih kapasitasnya tuh besar banget 26 liter Jadi kalau kita mau masak banyak Itu tuh enak banget Dan juga dilengkapi dengan roti seri Kalau kita mau bikin roast chicken Atau nggak kebab Itu kan motornya lebih rata pasti matanya ya Dan juga ada lampu dalam oven otomatis ya Jadi kita tuh nggak usah Yang namanya buka tutup Dia akan otomatis nyala Kita bisa lihat proses pemanggangan Jadi kita bisa cek tuh prosesnya tuh sampai mana Dan juga ada crumb tray Kalau kita lagi baking ada tempat tumpah Tinggal quarantine nya kita bersihin Jadi pastinya kan lebih gampang untuk membersihkan Lebih gampang untuk membersihkan Dan juga pemanggangan tuh ada 7 mode pemanas Termasuk pombo off juga Dan juga nih timernya ada 10 sampai 60 menit Dan pilihan suhu pemanasnya ada di suhu 100 sampai 250 derajat Sekarang kita mau oven biar dia tuh makin wangi ya Oke kita akan panggang Kita dipanasin sebelumnya Oke disini Suhunya ada 100 sampai 250 Kita pakai di 200 ya Yang ada 7 metode pemanggangan Nah aku pakai yang api atas Karena kita kan mau Bakar modalnya ya Dan disini Tempannya kan 10 sampai 60 menit Tapi karena kita mau cek Kita akan pasang di 10 menit dulu Ya dia otomatis nyala Jadi kita bisa cek Kira-kira udah pas loh Mending warnanya ya Oke udah mateng Udah cakep juga warnanya Keju udah meneleh Kita akan keluarkan ya Oke hati-hati Make sure kita pakai kain Biar nggak panas Oke Oke Kita mau coba ini Hasil kencang keras kita hari ini Oke Oke Biar kejunya masih meleleh gitu ya Biar kejunya masih meleleh gitu ya Biar kejunya masih meleleh gitu ya Hangi banget Hangi banget Thank you Yuk Sekarang kita mau Cobain Baked rice Cheers 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 Gurih ya Enak banget Gurih ya Jadi si rasnya kan wangi butter Ada garlicnya Terus ada manis dari jagung Dan juga harum dari daun bawang Terus makan barengan Chickennya Dan sausnya tuh jadi kayak Pemanas di akhir Enak banget Dan si ayamnya juga masih kerasa crispy-nya ya Crispy dan juga moist banget Ya dia tuh nggak kering sama sekali Enak banget Nah Gimana nih Kesannya nih Masa Barengan sama aku Dan juga menggunakan produk Miyako nih Hmm Sebelumnya aku Say thanks dulu nih Buat Miyako Terimakasih banget buat kesempatannya Milih aku jadi Pemenang challenge Re-cook Udang as manisnya Lufita So Sekarang aku bisa Berhadapan langsung Dengan chef Lufita Biasanya cuma nonton di Youtubenya doang Thank you Thank you Banyak Apa Tips-tips masak juga Tadi ya Yang bisa aku dapet Dari chef Lufita Nah Nah Kak si sevin di rumah juga menggunakan produk Miyako ya Ya aku punya kompor travel Itu yang paling sering aku pakai Karena aku sering travel Dan memang seneng masak Masak di luar juga Terus Terus punya wok pan yang Miko Yang orange itu Terus Ya kipas angin Kayak gitu-gitunya juga Aku sebenernya udah pakai dari Zaman mamiku dulu Pemakai produk Miyako Oh iya Pakai lama nih Jadi di rumah nanti bisa Re-cook ini juga ya Dalam produk Miyako juga Iya Aku mau re-cook lagi ini di rumah Harus majib ya Masak toppingnya bebas Pakai salmon, sapi Bebas Ya Oke kita udah selesai cip-cipnya Dan sekarang aku mau kasih hadiah Buat Kak Sylvie Sebagai pemenang utama Cooking challenge bareng aku dan Miyako Hadiahnya Satu unit oven Miyako OT261 Wah Congratulations Thank you banget Miyako Dan Chef Lufita Sama-sama Nih Buat masak di rumah Jangan lupa di re-cook lagi Menunya Back rice-nya Pastinya Nah itu dia seruan hari ini Masak bareng Kak Sylvie Dan juga Miyako Oke sahabat Miyako Jangan lupa untuk follow Semua sosial media Miyako di bawah ini Sampai bertemu di channel selanjutnya Bye bye